Bentuk belut lebih mirip ular tetapi hewan yang satu ini termasuk ke dalam sekelompok ikan. Belut memiliki kandungan gizi yang besar. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang menyukai belut untuk dikonsumsi layaknya ikan. Melihat potensinya yang besar dalam budidaya belut ini, kamu bisa loh, untuk mulai memperhitungkan untuk mencobanya. Tenang, selain kolam permanen, budidaya belut kolam terpal menjadi alternatif yang bisa kamu pilih. Peralatan yang dibutuhkan dan digunakan juga tergolong sederhana. Kuncinya, dalam pembuatan kolam terpal dan cara budidayanya, kamu mesti tahu prosedur yang sesuai. Yuk kita simak ulasannya. Cara budidaya belut di kolam terpal. 1. Persiapan kolam terpal Berbeda dengan kolam untuk budidaya ikan, pada budidaya belut kolam terpal, selain air kamu juga membutuhkan tanah dan lumpur sebagai tempat hidup belut. Maka dari itu, kolam terpal mesti diberi penyangga yang kuat supaya tidak jebol. Selain itu, untuk diketahui, belut sering mengeluarkan lendir guna melindungi diri dan bertahan hidup. Jika lendir yang dikeluarkan berjumlah banyak dan menumpuk, maka berpotensi merusak kualitas air. Oleh karenanya, kolam terpal harus dibuat mengerucut pada bagian bawahnya dengan lubang pembuangan di bagian tengah. Fungsinya untuk memudahkan pembuangan air ketika kamu hendak menggantinya. 2. Media hidup belut Ada pun media hidup belut, mesti kamu perhatikan sebelum melakukan budidaya supaya hasilnya maksimal. Susunan pertama yakni gedebok pisang dengan ketebalan sekitar 5 cm. Kemudian siapkan pula jerami setebal 5 cm. Tambahkan pupuk kompos. Lapisan terakhir yaitu lumpur sawah sekitar 10 cm. Setelah itu, rendam dengan air bersih setinggi 5 hingga 10 cm di atas permukaan tanah atau bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Jika telah selesai, kamu hanya perlu menunggu 20 sampai 30 hari agar media ini terfermentasi. Perlu diingat, media ini harus benar-benar matang sebelum penebaran bibit guna melancarkan pertumbuhan belut. 3. Penebaran bibit belut Untuk ukuran bibit atau benih belut, umumnya adalah sekitar 12 sampai 15 cm dengan padat tebar yakni 25 ekor per meter persegi atau 1 sampai 1,5 kg per meter persegi. Kamu juga mesti memerhatikan kondisi bibit sebelum menebarnya. Usahakan agar bibit atau benih belut dalam kondisi sehat dan mempunyai ukuran yang seragam supaya dapat dipanen dalam waktu bersamaan. Biarkan belut-belut tersebut membuat lubangnya sendiri. Adapun waktu penebaran bibit yang paling ideal adalah sore atau pagi hari, sebelum jam 8 pagi, guna memberikan masa adaptasi terhadap lingkungan barunya. 4. Pemberian pakan belut Media tanah atau lumpur yang telah kamu buat pada kolam terpal sebenarnya merupakan makanan alami belut. Pasalnya, dalam tanah tersebut kerap terdapat cacing, jentik nyamuk, atau makanan lain yang bisa dikonsumsi oleh belut. Apabila ingin hasil yang lebih baik, sebelum bibit ditebar, kamu bisa memasukkan sejumlah keong, bekicot, atau binatang lainnya ke dalam kolam terpal. Nantinya, sumber makanan belut ini akan terurai dan bercampur dengan tanah atau media pembesaran belut. Selain pakan yang telah disebutkan, kamu juga bisa memberi makanan lain. Misalnya, kecebong, cacing, ikan kecil, dan sejenisnya. 5. Masa panen Belut yang telah ditebar dengan ukuran 12-15 cm biasanya bisa dipanen dalam waktu 3-4 bulan. Belut yang cocok dikonsumsi biasanya umur segitu atau berukuran panjang 30-50 cm atau 3-5 ekor per kilogram. Berikut ulasan dari kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih.